tuh enak banget ini mas suasananya bener-bener oh kalau ke masjid jaduh ini mah musholanya masih menggunakan papan ya kita lihat dulu ya sebentar sahabat uh bener ini mah sejuk banget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua berjumpa kembali di channel cianjur turunan kidul alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa ngajak sahabat-sahabat semua jalan-jalan lagi secara virtual ke pelosok-pelosok perkampungan ya dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya lagi berada di kampung ciaul ya sahabat kampung ciaul desa simpang kecamatan pasir kuda kabupaten ciajur dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sudah bertemu langsung dengan pak RT pak RT, sahan namanya pak? pak RT Eddy pak RT Eddy oke ikutin terus videonya sampai dengan selesai ada gugung gitu masya Allah baga masyarakat disini mayoritas bertani ya ini tuh lagi jalan mau pada ke sawahnya masing-masing enak banget suasananya adem ayem hari ini kita berkunjung salah satu rumah warga Assalamualaikum hari ini saya diajak jalan-jalan ke rumah Bapak Jujun Bapak Jujun mau nyali serang Bapak Jujun ayah istrinya mohon pami kegiatan sehari-hari panggitan Bapak Tani Kuli mohon serang terkadang terkadang di acan apapun di acan berbun di acan dan di acan di acan di acan saya berharap di acan di acan Nah jadi sahabat kenapa kata Pak RT saya diajak ke sini karena ini rumah Pak Jujun sudah mau rubuh Sebenarnya kalau dilihat kondisi secara penglihatan memang tidak seperti di mau rubuh ya seperti biasa-biasa aja namun kalau untuk lebih detail ini pun sudah agak-agak miring Nah hari ini kita ke rumahnya Pak RT Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 Amal Anjing Makanya saya JEREMY Bebersih Masya'bij Kita harus bers Affusat apa ini dia kak emak hehehe iya guguk nuntur-nuntur waj hehehe maka tadi dia sedang sahak nyari raje putuk tadi itu masantren di tangga hmmm iya ternanak sakapung sakapung ternak iya mama dia nyari raje tadi raje saka mana wajah iya wajah ayah damel ayah damel iya damel juga beres iya masya Allah iya masya Allah suaranya kemang gedang masya Allah rapih bener sering suka bersih-bersih sampai halamannya tuh gak ada sampah sedikitpun ya masya Allah ini kondisi rumahnya emak tuh di jalan iya di padang istri oh piring di padang damel di padang oh di jalan aku caroge mungun yang punya lirah iya ih emak yah kondisi rumah emak sudah seperti ini ya sahabatnya genteng-gentengnya pun sudah sudah pada copot ini tuh hehehe tos tuang emak ke acan eh Tuhan sang rumahnya atau siumannya tos nyanguk muta acan tuang nama hehehe kita lihat dapurnya emak ya tuh dapurnya emak seperti ini Hai matahari biasa kan kebisa serang ya tersara ayun para kasarang materi gunaun ayo tera kasarang deh gunaun teteh jangan teteh bengkul tawai wangite di parios atau cacan atau sama asana tina yoe pangintan banyak waktu sepuluhnya pangintannya ngarep-ngarep 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 lelaki itu kemana-mana ayo nama matah pakaian di pakaian ku baru udah ke di gaduh sawah mama gaduh sagedih sagedih Alhamdulillah ayo nguh tuang ayo nanya mak apun ternak wagalnya kak emak aduh emak nuju sasapu ds hehehe ayo nge damel mohon 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 iya ayo salit rejeki di hamba Allah di Malaysia ditampi ku mogi mang paat mogi barokah alhamdulillah ayo nge mohon mohon masih sehat nyamanya hehehe jang-jang mene itu hari tahun mene terpiasa mungin lebih ukur kabadrasa muhon itu mak apun tanya nge wagalnya mak aduh aduh mungin sami hehehe amin mak amin baiklah sahabat prt nge wagal karena waktu senai. Masya Allah, suasana kampung Ciaul ini ya. Oh, ada yang lagi hajatan katanya, ini sahabat di sebelah sana terdengar suara musik ya suara-suara musik Sunda kita jalan-jalan lagi sama Pak Erreya dan kali ini ke anak yatim Piatu. Ada anak-anak sekolah. Terima kasih Allah. Tuh, tulai sih, racek. Halo, bro. Halo. Aduh. Kebetulan ada yang hajatannya di sini, sahabat. Aduh, musiknya itu benar-benar luar biasa sekali. Sedang saya, Pak Erremen. Pak Erremen. Alhamdulillah ya, sahabat. Untuk video kali ini jalan-jalannya sama Pak Erremen, kita akan melihat perkampungan yang ada di kampung Ciaul. Saya sudah berkeliling ini ke beberapa warga Pak Erremen. Dan kebetulan tadi sudah bertemu dengan Pak Erremen juga ya. Insya Allah, Alhamdulillah responnya sangat baik sekali. Dan hari ini kita jalan-jalan entah ke rumah siapa lagi nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beli ngantaran. Hahaha. Kita ke Panti Jompo ya. Berhubung anak yatim di sana tidak ada katanya. Kalau Jompo ada katanya. Aduh. Istegar lagi ya, Pertek. Suasana anak-anak. Masa Allah. Sikainnya sejaman. Apakah rumah? Sikainya Ciaul untuk mencapai ulang? di sini ya salat dan si sebelah sana juga saya terlihat ada satu mushollah Masya Allah tuh enak banget ini mas suasananya bener-bener sejuk adem ayam Masya Allah cuman rumah penduduknya padat banget disini partemegang berapa Kakak satu ku wilayah part ini saya megang satu kerjaan ini salapan 6 kakak 96 kakak Masya Allah berapa jiwa itu 96 kakak Lelek ini kaca jiwana 270 270 wah Masya Allah mantap Lelek megang 270 lebih jiwa ya dengan kakak 96 Masya Allah uh bener ini mah sejuk banget sih ada rumah tuh enak banget itu suasana rumahnya mantap nah kita ke ini rumah siapa PT ini hemah rumah ibu rom rumah ibu rom om abunya sakit apa gimana Pak RT Assalamualaikum abunya lagi tiduran ya sakit nah ini Pak RT lagi minta izin kembangin dulu ke anaknya saya Oh sahana iya murangkali murangkali naa mohon assalamualaikum ibu muntun ngawagel lo murangkali naa mohon tuh ada anaknya abu ya abu rom Asya Allah saya bersilat rahmi ke warganya kebetulan ya kebetulan ada abu yang lagi sakit Assalamualaikum Assalamualaikum kita bersilat rahmi ya Assalamualaikum Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat ya ayah kan 100 ayah terus ayah layana itu ayah layana itunya terus gila ngareng lu ya maunya terus itu iya tapi gini nginen alhamdulillah ya tuang na nama barang tuang na nama hmm terus sabar halami iya iya ke damang na terus setahun langku setahun langku iya iya 2002 terus mulai binti-binti nyanya setahun setengahan lah ngayati abut yang ngeringkuk nanate hmm tapi terus kan terus dicana berobat terus terus dokter sepuluh 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 alhamdulillah abu maridya sepuluh 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 di mana dimana abu maridya sepuluh di rencangan di rencangan iya iya nama balatak ini rencangan abu iya iya abu abu merasihi sifat surah abu bang Intan , abu bang Intan bang Intan iya bang Intannya bang Intan bang Intannya bang Intan di saya di ayah salit rejeki di hamba Allah di Malaysia di tampil bagi manfaat bagi barokah kamu keperyogian abu seperti tadi kamu meser pempes kamu meser pempes kamu tuang menggabung diolah atur tapi apun itu saya tidak menghina saya tidak menghina atur lumayan bukaan abu kita 60 stories saya mendadun saya mendadun Masya Allah itu sedang mendadun dua orang Maaf kamu bisa di mahal? sampai ke masjid ya��면 jariah Oh M AJisti ketimbang mohon Oh kalau masjid Oh mohon Masya Allah mohon mohon banget ibunya atur nuhun di atas ditepangkan saling abu Assalamualaikum Masya Allah rumah enak banget deh luar biasa sahabat ini rumahnya udah rumahnya bus halamannya juga luas ini tuh Masya Allah wujur tanaman kopinya Pertek mantap tuh kopi nama dia PT Arabica uh mantep eh kopi Arabica dan disini juga sahabat lihat ada salah satu musola ya yang sangat luar biasa sekali masih jadul ini mah musolahnya masih menggunakan papan ya sama bilik luar biasa sekali luar biasa cukup besar ini musahanya PRT ini biasa kalau ini musola dipakai buat ini enggak eh kalau bulan-bulan ramadhan dipakai buat terawahan yuk ini di masih dipakai eh takbiran takbiran disini terawahan disini hari-hari biasa hari-hari biasa ya udah pasti ya Masya Allah luar biasa sekali kita lihat dulu ya sebentar sahabat ini musolahnya mah masih seperti ini ya masih menggunakan bilik dan juga papan dan kata PT ini dipakai buat hari-hari terus juga buat takbiran terawahan terawahan anak-anak ada yang ngaji disini Pak RT tidak ada disini terus ngajinya dimana bawah disitu di Masjid Jami ini hanya sekedar musola aja gitu loh mantap enak banget nuansa jadulnya tuh kena Oke sahabat kita jalan-jalan lagi ya nggak apa-apa ente eh dek aduh ya jadulnya gimana mah teteh selalasai selalasai eh pohon Alhamdulillah Aduh panen nih Pak RW Aduh kali ini diajakin terus jalan-jalan nih sama Pak RT nih Oh gitu jadi jadi disini tuh ada sekolah dininya PT jadi kalau habis sekolah dininya anak-anak berikutnya disini di musola ini nih saya sampai semua mungkin dicukupkan sekian dulu untuk video kali ini bila itu pikir hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa